selamat menikmati 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 terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak di tempat kami, pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal, kalau tidak ada ordal gak bisa jadi guru, gak bisa diangkat lalu apa jawabannya? atasan saya bilang, orang yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? negeri ini rusak apabila tatanan waktunya habis, sekarang kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 1, waktunya 1 menit dari sekarang Mas Anies dalam demokrasi kekuasaan tertinggi ada di rakyat hakim yang tertinggi adalah rakyat tanggal 14 Februari rakyat yang akan mengambil keputusan kalau kami tidak benar salah berkhianat rakyat yang akan menghukum kami waktu masih ada bapak sudah cukup baik terima kasih berkhianat mas anies mas anies saya tidak punya apa-apa saya sudah siap mati untuk negara ini proses demokrasi yang sekarang terjadi itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik ketika kita bicara demokrasi minimal ada tiga satu minimal tiga nih satu adalah adanya kebebasan berbicara yang kedua adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah yang ketiga adanya proses pemilu proses pilpres yang netral yang transparan jujur adil tiga dan kalau kita saksikan akhirnya ini dua ini mengalami problem kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun termasuk mengkritik partai politik dan angka demokrasi kita menurun indeks demokrasi kita bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik misalnya undang-undang ITE atau pasal 14-15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu yang kedua oposisi kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini dan sekarang ujiannya adalah besok bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas dengan adil dengan jujur ini ujian ketiga jadi persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik nah bagaimana untuk partai politik sendiri partai politik perlu mengembalikan kepercayaan tapi disini ada peran negara menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik untuk kampanye untuk operasional partai semua ada biayanya sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar ada transparansi sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik terima kasih telah menonton selamat menikmati